Tombol emergency ini beda sekali dengan fungsi pada tombol biru bagian atas. Selamat datang di Tricall, kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya. Kali ini kita akan merakit tombol 3 in 1 pada rangkaian direct online ataupun self-holding. Pada konten kali ini, kita akan tambahkan thermal overload relay. Dan di konten sebelumnya, kita telah belajar merakit tombol 3 in 1 pun tanpa menggunakan thermal overload relay dan link videonya saya cantumkan pada pojok kanan atas. Jadi ada beberapa hal yang harus dipahami, terutama untuk kalian pemula di bidang listrikan ataupun sistem kontrol. Cara menghubungkan kontaktor dan thermal overload relay yaitu 3 skru di bagian bawah pada terminal 2 T1, kemudian 4 T2, dan terminal 6 T3. Ketiga skru pada bagian ini dilonggarkan terlebih dahulu, pastikan juga tembaga ataupun penghantar pada thermal overload relay tidak mengalami kendoran terhadap bodi thermal overload relay. Karena hal itu nantinya sangat mempengaruhi arus listrik yang mengalir pada output thermal overload relay. Tombol 3 in 1 yang akan kita gunakan pada bagian atas adalah tombol stop. Terdapat 2 buah skru ya, status tombol merah ini yaitu NC atau normally close. Kemudian pada bagian belakang untuk tombol warna hijau ada 4 buah skru, 2 skru bagian bawah ini digunakan untuk tombol start. Nah, status dari kedua skru ini yaitu NO, normally open. Sedangkan 2 skru di atas skru tombol start ini digunakan untuk pilot lamp yang ada di antara tombol stop dan tombol start. Ada 2 rangkaian yang nantinya akan kita kerjakan, pertama rangkaian daya, kemudian yang kedua adalah rangkaian kontrol. Kita kerjakan rangkaian daya terlebih dahulu, nah dari output MCB pertama kita gunakan sebagai proteksi daya. Dari output MCB pertama kita akan plug-in pada terminal 1L2 dan 3L2. Kita akan memasang wiring untuk sistem kendali ataupun sistem kontrol. Dari output MCB kedua kita akan plug-in dari terminal Trusted menuju ke terminal 95 thermal overload relay. Pada terminal 96 thermal overload relay, hubungkan pada terminal 1 tombol stop. Dari terminal kedua atau skru 2 tombol stop, tambahkan kabel hitam, kemudian akan jumper ke terminal kedua pada tombol start. Dari terminal 1 tombol start, plug-in kabel hitam, kemudian kita akan plug-in pada terminal A1 coil contactor. Ketika tombol start ini ditekan dan kontaktor terkunci, maka kita akan tambahkan wiring pada kontak bantu kontaktor. Dari A1 coil contactor, jumper ke terminal 14 NO kontaktor. Dan dari terminal 13 NO kontak bantu kontaktor, hubungkan pada terminal kedua tombol stop. Dari terminal Trusted, nomor 3 kita akan hubungkan pada terminal A2 coil contactor, jumper menuju ke terminal pertama ataupun kedua untuk lampu indikator. Untuk aliran pasar ke pilot lamp, kalian bisa jumper langsung dari terminal pertama tombol start yang terhubung ke A1 coil contactor. Sekarang kita akan coba mensimulasikan rangkaian direct online, keduanya kita on kan, dan kita akan menekan tombol start. Kontaktor, motor, dan pilot lamp ini akan menyala secara bersamaan. Menonaktifkannya cukup mudah ya, kita tinggal menekan tombol stop yang ada pada bagian atas. Kita simulasikan kembali. Menonaktifkannya. Pada thermal overload relay, ada beberapa bagian yang perlu dipahami untuk menyetting arus yang akan bekerja dengan cara memutar arus menggunakan obeng plus ataupun obeng minus. Seminal arus ini kita sesuaikan dengan arus yang akan mengalir padan beban yang akan bekerja. Test strip button ini digunakan untuk memastikan apakah thermal overload relay masih dalam keadaan normal. Itu tombol berwarna biru digunakan untuk mengembalikan posisi semula dari test strip button. Dan tombol warna merah digunakan untuk menguji apakah emergency pada thermal overload relay ini akan bekerja. Kita akan coba mensimulasikannya kembali. Pada kondisi ini pompa air bekerja, kemudian untuk menguji apakah trip test button ini berfungsi dengan normal, kita dapat menggunakan obeng ataupun test pen. Ini kita menggesernya kiri. Jika pompa ataupun kontaktor berhenti bekerja, maka tor ini dapat dipastikan normal. Tiga tor dalam kondisi seperti ini, dan kita akan coba menekan tombol start kembali seperti ini. Kontaktor tidak dapat bekerja. Hal ini dikarenakan aliran listrik yang menuju ke tor. Yang awalnya NC pada terminal 95 dan 96, maka kontaknya akan berubah ya. Yang awalnya NC berubah menjadi NO, kemudian tidak ada aliran listrik yang menuju ke tombol start. Dan untuk mengembalikan kondisi ini semula dan kontaktor dapat bekerja, langsung saja menekan tombol warna biru yang ada pada bagian atas. Menekan hingga ada bunyi klik. Pada kondisi seperti ini, maka kontak yang ada pada tor ini akan kembali ke posisi semula. Dan kita akan coba simulasikan rangkaiannya kembali. Nah, rangkaian ini akan bekerja seperti semula. Selanjutnya, kita akan coba menguji fungsi dari emergency dengan cara menekannya juga ya. Perhatikan. Tombol emergency ini beda sekali dengan fungsi pada tombol biru bagian atas. Tombol biru bagian atas ini fungsinya untuk mengembalikan posisi kontak yang ada pada tor. Sedangkan emergency stop ini fungsinya sama dengan tombol stop seperti ini. Ketika kita menekan kembali tombol start, maka kontaktor bekerja, simulasi pompa air bekerja, dan pilot lamp ini on. Semoga urean singkat ini cukup jelas dan video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!